Perayaan Imlek dan Festival Perang Air arus penumpang di Pelabuhan Tanjung Harapan terus meningkat. Guna mengantisipasi peningkatan itu didelokan penambahan armada tujuan ke Pulauan Riau. Arus Pelabuhan Tanjung Harapan selat panjang terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut didominasi warga meranti yang pulang kampung untuk merayakan Imlek, serta banyaknya warga luar meranti yang antusias mengikuti Festival Perang Air, yang telah dimulai tanggal 22 Januari lalu. Tugas lalu lintas angkutan laut, KSOP selal panjang adik Kurniawan mengatakan, peningkatan terjadi sejak Hamindua Imlek dan diperdisi akan terus meningkat jelang puncak perayaan Imlek dan Festival Perang Air. Mulai pantauan dari minat kemarin, hari 16, sampai hari ini, itu sudah berkeseran 7 ribu lebih. Cuma predisi kita sampai hari ini akan bertambah lagi sekitar 9 ribu. Jadi, pelonjakan itu terjadi di Amindua, hari semalam, itu sekitar 2 ribu. Saat ini masih jalur reguler, cuma ada penambahan, ada beberapa di buat perayaan sama kapal dari Bantam. Ada penambahan, cuma yang datang masuk ke kita saat ini itu tanggal 28, ada penambahan dari KOMES 8 jam, itu jam 10.30. Ada dua armada tambahan untuk jam pagi, itu untuk tujuan Balai Batam. Kapolres Kepulauan Berantia KBPN di Yulapa WSN mengatakan, selain pengamanan perayaan Imlek dan Festival Perang Air, pengamanan pintu masuk pelabuhan Tanjung Harapan juga menjadi prioritas utama dengan bersinergi bersama KSOP dan Pelindo. Dengan kesiapan-kesiapan yang telah kita lakukan, kami juga berbinasi dengan pelabuhan, Pelindo, KSOP, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada saat Imlek di selat panjang ini. Untuk mengantisipasi lonjakan arus balik penumpang, pihak KSOP juga sudah berkoordinasi dengan armada kapal untuk penambahan armada jika dibutuhkan. Dari Meranti, Muhammad Isneni, Ceria TV, melaporkan.